Tentara bayaran Wagner yang membawa senjata lengkap ditarik keluar dari Rusia. Tepatnya mereka ditarik keluar dari kota Rostov sehari seusai menghentikan pemberontakan mereka di Rusia. Hal ini terjadi di bawah kesepakatan yang belum pernah terjadi terhadap otoritas pemerintah Rusia. Atas adanya hal itu, Wagner kemudian dimediasi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dengan kesepakatan tentara Wagner akan kembali ke pangkalan. Mereka akan kembali dengan imbalan jaminan keselamatan mereka dan pemimpin mereka yakni Yevgeny Prigozhin dengan pindah ke Belarus. Pemberontakan yang dibatalkan itu telah menimbulkan pertanyaan besar tentang cengkeraman Putin di Rusia selama lebih dari dua dekade. Menteri Luar Negeri Italia mengatakan bahwa pemberontakan dari Wagner telah menghancurkan mitos persatuan Rusia. Yevgeny Prigozhin mengatakan keputusannya untuk menyerbu Moskwa dimaksudkan untuk menyingkirkan komandan Rusia yang korup dan tidak kompeten karena telah merusak perang. Prigozhin terlihat meninggalkan markas militer di kota Rostov pada Sabtu, 24 Juni 2023, malam dengan kendaraan sport. Setelah merebut Rostov, Wagner menuju ke utara pada hari Sabtu dalam apa yang disebut Prigozhin sebagai pawai untuk keadilan. Mereka mengangkut tank dan truk lapis baja dan menghancurkan berikade yang didirikan untuk menghentikan mereka. Moskwa telah mengatakan kepada penduduk untuk tinggal di dalam rumah dan mengerahkan tentara sebagai persiapan untuk kedatangan tentara bayaran yang tampaknya mendapat sedikit tekanan dari angkatan bersenjata reguler. Ibu kota Moskwa sendiri tenang pada hari Minggu, 25 Juni 2023, menyusul kesepakatan untuk mengurangi ketegangan dengan sedikit bukti peningkatan keamanan di jalan-jalan. Pemerintah Rusia menyatakan Senin, 26 Juni 2023, sebagai hari non-kerja untuk memberikan waktu untuk penyelesaian masalah.